Tidak apa-apa sih saya ikut. Tapi saya izin mute. Kita tunggu narasumber kita ini belum bisa bergabung. Kalau sudah masuk narasumber kita bisa langsung mulai. Sudah tiang anu kirimkan ulang tadi kode. Mungkin faktor internet juga itu. Ini faktor internet. Tidak bersahabat sinyalnya ini. Tiang aja udah berapa kali terpental tadi. Pamanda Lalu Mustiadi, Selong sudah hadir. Alhamdulillah. Tinggal kita menunggu duan guru kita. Duan guru kita yang lahir dari KLS. Yaitu keluarga Lalu Seri Gede. Alhamdulillah. Di NS sudah ada Tuan Guru. Ini sudah hadir 13 orang. Jadi, sudah direkam pertemuan kita. Jadi, sejak tadi sudah direkam ini. Tinggal live YouTube. Ini tugas nangka Irawadi untuk live. Tapi begitu mulai acara narasumber sedadir, langsung live. Apakah sudah kita menunggu? Tanda live YouTube-nya. Langsung di live. Ya, lalu YouTube. Ada. Yang jelas, pembicaraan kita ini sudah ada rekamannya. Kita tunggu. Yang sudah hadir ini. Keluarga kita yang di Dompu sudah. Dompu. Kemudian yang di Sumbawa. Yang Perak sudah hadir. Bukhari Rahman ini. Oh, Hari Rahman. Mana? Belum ketemu ini? Mana? Mana Bu Hari Rahman? Belum terlihat ini? Sibuk, sibuk. Pak Kadis. Sudah hadir. Bagaimana Bapak Tuangguru? Masih kesulitan bisa masuk ya? Oke. Coba, Bapak Tuang. Meeting ID-nya ini ke 853. 853? 847. 847. Itu yang tiang kirim. Malang betul lagi ke dah? 847. Pakai link yang tiang kirim terakhir di grup. Yang terakhir di grup. Coba. Yang tiang kirim terakhir di grup. 847. Oh, nge-nge. 526. 785. Oke, pantasah tak. Oh, salah. Salah, salah mungkin undangan yang pertama itu. Oke. Nah, iya, iya. Itu hanya contoh dulu itu. Belum bisa masuk ke Tuhan ini. Ini. Bagi makan bareng. Coba, kalau ada yang informasikan di grup, pakai link yang terakhir dikirim tadi, yang di grup itu. Mungkin ada yang salah klik. Ada yang kita kirim ke pribadi, bila hari itu kan belum masuk link baru itu, masih contoh saja. Ini sudah masuk ini. Lalu Bukhari Rahman. Assalamualaikum. Nanda. Dari Selung ini ya. Untuk Naken Hasan Basri bisa bergabung di sana? Untuk dimalumi, nanti begitu kita mulai acara, masing-masing kita matikan MEC. Ada tulisan Unmode di pojok kiri paling bawah. Pastikan MEC-nya dalam keadaan dikasih warna merah. Supaya narasumber kita bisa bicara dengan tenang, tidak terganggu dengan suara-suara kita. Nah, begitu penungguh mau berpendapat, memberikan saran, masukkan, baru dihidupkan MEC-nya. Nah, ketika MEC hidup, kalau tanda silang merah itu tidak ada. Itu intinya. Partisipan baru 17. Baru 17. Belum bisa masuk ini. Kita tunggu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masih nyima. Masih di dalam mobil nih. Lagi sebentar sampai. Nyima aja dulu. Karena peserta sudah lumayan 18 orang, silahkan moderator, lalu Ahmad Jayadi untuk memulai acaranya. Nah, sebelumnya kami permalumkan kepada warga semua yang hadir di virtual ini. Ketika narasumber berbicara, mohon MEC-nya dimatikan dengan cara mengklik tanda MEC di pojok kiri bawah sampai ada tanda merah. Nah, kalau mau berbicara nanti diberikan sempat bicara, silahkan buka kembali MEC-nya, baru akan terdengar suaranya. Baik, kita mempatkan waktu. Kerana keluarga kita yang di Banyuwangi sudah hadir ini juga, alhamdulillah, mari kita mempatkan waktu. Silahkan pada moderator, yaitu lalu Ahmad Jayadi SPD. Kami silahkan untuk memulai. Bentar, minta anda. Apakah anda dibuka dulu oleh host ini ke acaranya? Karena host ini masih di perjalanan dari peringga bayar ini katanya tadi. Oh, berarti langsung yang buka ini ke? Silahkan langsung saja. Ya, oke. Silahkan dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur yang panjang dan berkah dan dimudahkan segala ursannya. Amin, amin, jarobbal alamin. Untuk memulai acara ini, lebih berokahnya, marilah kita sama-sama membuka dengan sama-sama membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini lah hadir narasumber kita kanda Tuan Guru Haji Laluheri Aprizal LCM Ud yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya narasumber kita pada malam ini, sedikit ada pencerahan bagi kita semua. Berikutnya kepada semua keluarga Tiang, nenek-nenek Tiang, mamik-mamik Tiang, kakak-kakak Tiang, adik-adik Tiang, saudara-saudara Tiang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang silaturahim secara virtual dengan dalam makna hikmah idul fitri dalam masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkaikan dengan urutan acara sebagai berikut. Mungkin Tiang sampaikan acaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu urayan hikmah makna idul fitri 1442 hijrah di masa pandemi COVID-19. Yang nanti akan disampaikan oleh kanda Tuan Guru Haji Laluheri Aprizal. Berikutnya yang kedua, acara penjelasan silsilah keluarga besar Lalu Seri Gede yang akan disampaikan oleh sesebuh keluarga kita atau para-para pakar kita yang ada di keluarga Lalu Seri Gede. Yang ketiga yaitu penjelasan tentang COVID-19 bagaimana apa yang harus kita lakukan pada masa pandemi ini yang akan disampaikan oleh para-para pakar di keluarga Lalu Seri Gede. Yang keempat yaitu tanya jawab. Tanya jawab dalam sesi ini semua keluarga yang hadir di sini mengutarakan atau mengembukakan pendapat tentang siapa Lalu Seri Gede itu, berapa jumlah keturunannya dan berapa cicit-cicitnya dan sejarah-sejarah baik yang lucu-lucu atau sejarah tentang keluarga besar kita. Yang terakhir yaitu doa dan penutup. Baiklah untuk meningkat waktu karena waktu kita tersedia dua jam di sini, sekarang kita ikuti bersama hikmah atau urayan makna dari idul fitri yang sudah kita lalui yang akan disampaikan oleh kanda Tuan Guru Haji Lalu Heri Afrizat L.C.M.U.D. Kepada Bilau, disilahkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Tiyang Nasa Niki Suwarian, terdengar jelas atau belum benci? Jelas. Jelas, 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 jelas. Jelas, jelas, jelas. Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ulih, Rauh dalam rangka acara silaturrahim. Keluarga besar, lalu seri gede. Alhamdulillah. 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 Aqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga setidak Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal salih dan berlenggisah. Wa kullu amin wa antum wa nahnu ila Allahi akrab. Dan semoga setiap tahun kita senantiasa semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua dikaruniai bertemu dengan Ramadan-Ramadhan berikutnya. Amin. Ya Rabbul. Amin. Ungkapan rasa syukur dan bahagia yang pribadi dapat berjumpa dan bersilaturahim dengan keluarga. Meskipun lewat virtual seperti ini. Tetapi mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi makna daripada silaturahim kita di masa pandemi ini. Meskipun silaturahim, tapi ini mungkin hikmahnya. Pertemuan kita skopnya menjadi lebih besar. Kalau mungkin silaturahim fisik, mungkin tidak dapat bertemu secara bersamaan dalam jumlah seperti ini. Karena lewat virtual jadi bisa. Ini Mami Sanad Bija yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang teman yang mulai sedikit tentang hikmah Idul Fitri di masa pandemi Niki. Yang mungkin supaya lebih akrab, malam Niki akan sedikit memperkenalkan diri. InsyaAllah tiang Niki termasuk daripada keluarga keturunan daripada lalu Sri Gede. Tiang namanya Lalu Hari Aprizal bin Lalu Zainal Abidin dan Baik Dharmatasyah. Asal dari desa Setanggor. Tepatnya di Dusun Ketangga. Lagu Makin Niki yang domisili di Lombok Tengah. Tepatnya di Kaliaji, desa Monggas. Pecamatan Kopang, upatnya Lombok Tengah. Dekat dengan desa Darmaji ini. Lebih dikenal dengan desa Darmaji daripada desa Monggas. Pekerjaan tiang semakin Niki sebagai pengasuh penduk santren alihlas al-islami Kaliaji. Status sudah menikah. Dengan Hinda Nur Fitriana. Beliau dari Cirebon, Jawa Barat. Nur yang menikah ketika masih studi di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi menikahnya di luar negeri ini. Alhamdulillah sekarang tiang dikaruniai 4 orang putri. Yang pertama namanya Bayu Konita Abida. Yang kedua Bayu Afiyah Rashada. Dan yang terakhir kemarin baru lahir sebulan yang lalu. Namanya Bayu Husna Kurratu Aini. Selapun Niki yang 4 putri doa. Dilihat dari silsilah keluarga. Yang bijanya sih. Almarhumah baik Darmatasyah. Binti lalu Hashim. Perak-perak. Niki yang masih kurang pedas. Aran lengkap Niki Nini. Lalu Hashim. Apa betul atau bagaimana masih tempat kurang pedas. Masih tempat iwa-iwa sih tempat perasa. Di Almarhum Niki. Makin dan saya bisa terjelasan. Kita berdoa. Semoga Allah SWT. Menjadikan Nini yang al-Hajim dan baik Masjidah. Nini itah. Sebagai ahli surga. Amin. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita semua telah di akhirat. Di surganya. Sebagaimana dia mengumpulkan kita di dunia ini. Alhamdulillah. Yang sangat bersyukur. Sebagai putra dari baik Darmatasyah. Alhamdulillah. Yang sempat. Walaupun lama di luar Lombok. Tapi Alhamdulillah. Pas beliau meninggal dunia. Yang dapat mendampingi beliau. Di akhir-akhir ayat beliau. Ini yang Niki termasuk yang. Sangat rajin mengaji. Sehingga. Di akhir ayat beliau. Niki bisa. Membaca Al-Quran. Anak-anak taswiah. Yang akhir beliau itu. Beliau membaca Al-Quran. Padahal beliau tidak pernah menghapalkan Al-Quran. Lagi. Saya mengasa biasa. Hari-hari senantiasa bersama Al-Quran. Akhirnya. Beliau meninggal. Yang dengar. Sedang membaca Al-Quran. Yang mengetahui. Beliau sangat rajin mengaji. Pernah juga bareng. Selama satu tahun. Tinggal di Jawa Barat dulu. Sama beliau. Dan beliau sangat rajin mengaji. InsyaAllah tiang juga berhusnazzah. Beliau. Ina tiang baik darmatu setia. Meninggal dalam keadaan syahid. Saya ingat. Bangandika disini Nabi SAW. Soku hadis. Bahwa. As-Syahadatus Sabahun. Siwalqat nifi sabi nillah. Dengan sahamati syahid niki arah. Itu. Selain. Sama. Perang. Jawa Tidak. Jawa Tidak. Allah SWT. Sama. Pertama. Dengan sahamati syahid niki. Al-Makun. Syahid. Dengan sahamati. Oleh sebab. Sebelah kiri. Pandemi. Semangkina niki. Al-Makun. Syahid. Dengan sahamati oleh ta'un. Ta'un atau wabah. Golong syahid. InsyaAllah. Walgoriku syahid. Anda dengan mati ketelab. Niki anda syahid. Anda. Al-Makun. Syahid. Dengan sak mati. Karena sakit tia. Nah. Niki. Yang jadi saksi. Hina. Yang baik darmatasnya. Niki meninggal. Dalam keadaan mati. Sakit tia. Tau tangjuk. Sakit. Tiran. Yussela. Ponis. Daripada dokter. Terjadi kebocoran. Pada usus beliau. Sehingga. Kita sudah sepakat. Untuk dioperasi. Tapi. Belum. Belum tertolong. Jadi. InsyaAllah. Beliau termasuk yang. Al-Mabtunuh syahid tadi. Dengan sak mati. Dalam keadaan sakit tia. Termasuk syahid. Juga sak. Mati syahid. Niki. As-sohibul hari. Dengan sak mati. Oleh kebakaran. Niki syahid. Kemudian mati tertimpa. Tertimpa rumah. Atau tabrakan. Niki termasuk syahid. Dengan sak mati. Dalam keadaan melahirkan. Atau dalam keadaan nifas. Juga syahid. Niki. Hadis suhih. Iwayat Imam Malik. Imam Ahmad. Dan lain-lain. Imam Iqsan Agbija. Yang dibuliakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang di. Amanahkan oleh. Sanak lalu Nyayadi. Untuk mengisi. Hikmah. Tentang. Idul fitri. Di masa. Pandemi Niki. Sebelumnya mungkin. Banyak daripada. Sanak-sanak. Keluarga. Niki. Saya mungkin lebih. Layak. Atau lebih berhak. Untuk menyampaikan. Hal Niki. Tapi. Terus. Tentang. Mertanya. Si. Sanak. Lalu. Wujayadi. Maka. Yang akhirnya. Bersedia. Mertanya. Yang dimuliakan Allah SWT. Kita masih dalam. Suasana. Aydul Fitri. Suasana. Lebaran. Aydul Fitri. Namun. Namun. Dalam bahasa Arab. Id. Niki. Artin. Kembali. Dari kata. Hada Yahudu. Berarti. Kembali. Kembali. Untuk berkumpul. Niki. Barangkali. Niki adalah. Makna. Makna Niki. Yang kemudian. Mengilhami. Umat Islam. Terutama umat Islam. Indonesia. Dengan istilah mudik. Niki. Kembali berkumpul. Bersama keluarga. Untuk saling. Bermaaf-maafan. Dan juga supaya kebahagiaan semakin terasa sempurna. Dengan kita berada bersama keluarga. Bersama keluarga besar. Nah. Niki artin daripada kata'id. Kata'id. Artinya kembali berkumpul. Artinya Niki. Diartikan kemudian menjadi istilah. Yaitu hari raya. Di mana kita berkumpul. Untuk berbahagia bersama. Hari kebahagiaan. Hari raya. Kita sebagai umat Islam. Anda pun fitri. Fitri Niki. Bisa diartikan sebagai fitur. Fitur Niki. Tidak berkuasa atau makan. Jadi berkumpul untuk kita. Berbahagia. Makan, minum, bersama keluarga. Dan lain sebagainya. Dari kata fitrun. Fitrun. Atau mungkin bisa juga diartikan. Dari kata, diambil dari kata fitrah. Atau yang berarti kesucian. Kalau seandainya digabungkan. Berarti kembali kepada kesucian. Saya ingat. Kami nampun kesucian meniki. Di sini Nabi S.A.W. Mereka sebuah hadis. Nandika. Ketika berbicara tentang bulan Ramadan. Beliau bersabda. Man sawmahu. Wa qamahu. Himanan wahtisaban. Kharaja min zunuhi. Kayawmin waladadahu ummu. Di sini Nabi S.A.W. Nandika. Saya-saya melaksanakan puas sebulan Ramadan. Dait endah. Laksanakan salat sunnat Ramadan. Imanan wahtisaban. Dalam rangka atau sengak. Insya' beriman. Pada Allah S.A.W. Dia berpuasa. Dia salat sunnat. Karena dia beriman. Pada janji-janji Allah. Beriman akan balasan baik. Ihtisaban. Mengharapkan. Karunia. Bahala. Dari desidu Allah S.A.W. Maka dia akan kharaja min zunuhi. Kayawmin waladadhum. Jadi dia akan keluar dari dosa-dosanya. Laksana seorang bayi yang baru lahir. Jadi fitrah lahir dalam keadaan suci. Barangkali Niki kalau diartikan sebagai idul fitri. Niki akhli kembali kepada fitrah kesucian. Ini Mami Sanakbije yang dimuliakan Allah S.W.T. Kita bersyukur kehadiran Allah S.W.T. telah mengikuti pendidikan dan penempaan jiwa di dalam madrasah Ramadan. Jadi Ramadan ini ibarat sebuah madrasah atau sekolah. Ibarat dengan berbagai kurikulum pendidikannya. Berupa ibadah-ibadah. Segenap macam ibadah ada di bulan Ramadan. Kemudian dengan ganjaran-ganjaran yang sangat besar. Yang tidak diberikan oleh Allah S.W.T. Di sebagian besar ibadah ni ki arak li bulan Ramadan. Arak puasa wajib. Lamun elek luar bulan Ramadan ni arak puasa wajib. Puasa sunat doang. Melisnian komis dan sebagainya. Kuali lamun puasa nazar. Puasa sak wajib li bulan Ramadan. Kemudian solat malam sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, dianjurkan kita melaksanakan solat taraweh. Termasuk solat malam. Dilawatul Quran juga sangat dianjurkan. Oleh karena itu, bulan Ramadan juga dinamakan dengan syahrul Quran. Syahrul Ramadan al-lazhi unzila fihi al-Quran. Udallin nasi ubajinati minal udawal kurqan. Jadi, bulan Ramadan ni ki disebut syahrul Quran. Jadi, identik dengan tilawatul Quran. Alhamdulillah, barangkali ni ki juga yang mengilhami masyarakat kita, umat Islam. Dan melaksanakan ngaji tadarus sepanjang malam. Tema nabi seterawah jantus subuh. Ini adalah sebuah tradis yang baik, insyaAllah. Tilawatul Quran. Bila perlu, setiap diri kita, ketika datang bulan Ramadan, telah berancang-ancang, telah merancanakan untuk menamatkan Al-Quran paling tidak sekali. Satu kali tamat. Sangat isin baik. Sangat isin bagus. Tamatan buat tiga kali dan seterusnya. Jadi, arah bulan puasa ni ki, bulan Ramadan ni ki, arah puasa, arah sholat malam, arah tilawatul Quran sangat dianjurkan. Ada zakat fitra, ada zakat mal, ada infak, sedekah. Bahkan ibadah haji. Dan berupa ibadah haji, gawek laksanang amal-amal haji lagu, harap beberapa amal-amal laksanang lih bulan Ramadan ni ki, maka nilainya akan seperti nilai yang kelingi sahami melaksanakan ibadah haji. Harap ni ki hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, Soalat subuh secara berjamaah. Dan setelah itu, dia duduk, berzikir, mengingat Allah SWT. Bisa dengan zikir subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Bisa juga dengan majlis ilmu, lumu nara. Bisa juga dengan tilawatul Quran. Pokoknya duduk setelah selera berjamaah, berzikir, Sampai terbit matahari. Suma sholat rakata ini, kemudian dia melaksanakan sholat dua raka'ah. Jadi, sholat dua. Jadi, setelah terbit matahari, tunggu sekitar 10 menit. Setelah itu, sholat dua raka'ah. Baginya adalah pahala seperti pahala ibadah haji dan umrah sempurna. Jadi, sekali lagi bersyukur ke alhamdulillah dikaruniaya ibadah dikaruni bulan Ramadan sampai kepada bulan Ramadan dan mengisinya dengan sebaik-baiknya di tempat jiwa kita dengan kurikulum pendidikan di pesantin Ramadan dengan segenap macam ibadah yang akan membersihkan jiwa kita, meningkatkan ketakwaan kita dan kedekatan kita kepada Allah SWT. Karena itu, Kisari Nabi SAW menandikali sopah hadis, Khabar wa khasir man adraka Ramadan wa lam yugufarlahu. Betapa sangat merugi. Betapa sangat merugi. Orang yang sampai pada bulan Ramadan. Masuk di bulan Ramadan. Kemudian dia lam yugufarlahu. Dia tidak diampun. Lantaran tidak mengisi bulan Ramadan ini dengan amat ibadah sebaik-baiknya. Ini adalah orang yang sangat merugi. Di hadis yang lain, di sini Nabi Ibu Manik, bulan Ramadan ini, alas supah malam, nilai lebih daripada seribu bulan. Nabi pun jual ibadah setelah laksanaan Ramadan ini. nilainya akan melebihi nilai ibadah selama seribu bulan. terlewatkan dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia lah yang sebenar-benarnya orang yang terlewatkan dari semua kebaikan. Jadi dianggap orang yang terlewatkan kebaikan Ramadan ini adalah orang yang terlewatkan dari semua kebaikan. Mudah-mudahan tianggap orang yang terlewatkan keluarga Niki Selapun. Terhicanin sida-sida Allah s.w.t. Allah s.w.t. Niki malam lalatul qadah. Muslah purun ibadah tiang beli kesami, tetapi sida-sida Allah, kabul, diterima oleh sida Allah. Takabbal Allahum minna wa minkum salihal amal. Takabbal Allahum minna wa minkum assolatawassiyah mawazzaka wa gharuham minal ibadah. Mudah-mudahan sida Allah terima atau tampi selapurun ibadah tiang beli kesami laksanaan angli. bulan Ramadan s.w.t. Amin. Amin. Amin ya Rabbul An-Amin. Mudah-mudahan munas disidak Allah. Yang binggi sami, te-i canin disidak Allah. Berdaid di Ramadan, 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 Ramadan sebanyakan. Amin. 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 Ibadah libulah Ramadan niki. Ini mau saingi dengan berjihad ke jalan Allah. Lai, teriter, zaman disidak Nabi, arah dua orang sahabat. Yang satu, meninggal di badan perang, jihad. Yang satunya lagi, meninggal biasa. Di belakangan meninggal. Meninggal biasa, meninggal di atas kasur. Kemudian, arah sahabat lain bermimpi. Sini impian dua sahabat, sahabat pun meninggal baru. Tapi impian niki, impian sahabat mati dalam jihad niki. Ternyata, didahului masuk surga oleh sahabat yang mati biasa niki. Dia juga masuk surga, justru sahabat mati biasa niki. Keesokan harinya, otomatis sahabat niki sangat kaget. Sehingga, merupakan sebuah pemahaman umum di kalangan para sahabat bahwa yang namanya jihad, berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah niki adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling tinggi, zarwatu sanamil islam, zarwatu sanamil islam, puncak agama Islam. niki adalah sebuah pemahaman yang umum di kalangan para sahabat. Lagu ternyata tersaigi oleh sahabat lain yang meninggalnya tidak mati syahid. Maka segera ini pagi-pagi, sahabat niki mengaporkan Yudhissi dan Nabi SAW. Kemudian, dunasya Rasulullah, niki yang bermimpi, niki-niki yang bermimpi. Angka dengan sandi mati dalam jihad, justru ini yang lebih dulu masuk surga daripada sahabat mati dalam jihad. Nabi, manik terserian Nabi menjawab pertanyaan niki, pira Ramadan wahan lewati dengan sahabat murian mati, sahabat sahabat murian mati. ternyata sahabat sahabat murian mati niki dapat menyayangi pahala dengan sahabat syahid. Lantaran, beliau beribadah sebaik-baiknya di Ramadan. Oleh karena itu, terluna, terluna, sudah beribadah, sudah beribadah, terberibadah, terbaik. Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan. Ini Mamik Sanat Bija yang diberiakan Allah SWT. Ibadah adalah bekal hidup yang peningkat samit di hari akhirah. mendapatkan bekal untuk perjalanan hidup yang tidak ada keadaan. Kehidupan akhirat niki abad. Memakin terbayang misal Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Usman telah meninggal dunia 1400 tahun yang dulu. Sampai sekarang masih meninggal dunia. Masih, maksudnya, masih di alam barzah. Niki alam barzah doang sejak zaman para sahabat ini sudah 1400 tahun. Menunggu. Menunggu untuk datangnya hari hari kiamat. Mereka, nebiran jaga. masih beluk menungguan. Niki barun alam barzah doang ke beluk di buang tahun. Apalagi alam akhirat yang tidak ada batas. Tentu saja sangat, sangat, sangat merugi. Namun sampai melupakan kehidupan yang sedemikian lama tantaran kehidupan seberat di bawah dunia. Mungkin terbandingan jeluk ya dengan hari akhirat penang kejap mata. Karena itu, kesempatan hidup di bawah dunia sangat singkat. Mudah-mudahan yang berlisami bisa memanfaatkannya untuk mengisinya dengan ibadah sebaik-baiknya. Bula Ramadhan ini 11 bulan berikutnya kita bersusah payah beribadah di nabau. Saya ini ibadah bulan Ramadhan. Oleh karena itu sangat merugi manik di sisi Nabi sebab sangat merugi namun tak lewati Bula Ramadhan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di hadis di Nabi Sallallahu 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 Nabi Manik bahwa man lamiyadak kau lazuh wal amal abhi saya-sai ndik tahu atau ndik tinggalan kau lazuh ungkapan-ungkapan yang tidak berguna ungkapan kebohongan atau mungkin gibah dan sebagainya wal amal abhi dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak berguna saya tidak mantau tinggalan perkataan-perkataan tidak berguna dan perbuatan-perbuatan tidak berguna maka disini Allah SWT ini dengan ini berlapah-lapah berdahaga-dahaga dan kainan hanya kuasa namun kuasa ini terpenuhi hal-hal yang tidak berguna maka mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ini sebagai introspeksi bagi kita namun Alhamdulillah kemarin kita bisa mengisinya dengan sebaik-baik dengan kualitas dan kuantitas ibadah yang prima maka Alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah SWT namun kurang ternyata mudah-mudahan disediakan Allah SWT ikanin yang berlenggisame pandemi pandemi ini tidak menghalangi kita untuk beribadah bahkan membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT saya ingat dengan hikmah daripada pandemi ini interaksi kita dengan seseorang manusia dipersempit sehingga kita menjadi lebih luasa untuk berhubungan dan berinteraksi dengan Allah SWT padahal ini salah satu di antara hikmahnya jadi pandemi tidak menghalangi kita untuk beribadah jadi interaksi kita dengan manusia lantaran pandemi ini semakin sempit tetapi menjadi luasa hubungan kita dengan disediakan Allah luian rapat juga disediakan Allah beribadah juga disediakan Allah pandemi ini adalah makhluk Allah juga jadi makhluk Allah tidak akan melapui takdirnya pandemi ini tidak bau lantai takdir saat laku pandemi adalah menjalani takdir yang kembali kesahami anda menjalani takdir selaku dalam rangka menjalani takdir disediakan Allah SWT tidak ada yang dapat terjadi kecuali atas ganda disediakan Allah SWT oleh karena itu kita tidak perlu terlalu khawatir dengan pandemi-pandemi seperti ini yang penting kita sudah melaksanakan protokol kesehatan dan sebagainya selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT bagaimana ini para ini pamit ya oke saya saya ini teman ini cek-cek keluarga makanya dengan acara ini kan kita akan saling perkenalkan diri mudah-mudahan ya baik-mudahan disediakan salaman semutang jari takabbal allahu minna wa mink salih hal amat mudah-mudahan disediakan Allah SWT hal 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 amal ibadah amal ibadah nikki ya terguna isi tenunas isi mengemis juga disediakan Allah akan rahmat disediakan sengah yang menyebabkan atau yang memasukkan tanggulih sampai ke dalam surga ini bukan amal ibadah bukan amal ibadah lagu rahmat disediakan Allah SWT baik disediakan Nabi disediakan Nabi salam dengan dikir disediakan bahagian dan dan yunajji ahadakum amalu amal selapu sidepade denara ebaw selamata dimana disediakan akhirnya para sahabat bertanya wala antai Rasulullah demikian juga amal anda tidak bisa melamatkan anda apakah demikian disediakan Nabi menjawab wala ana demikian juga amalku tidak bisa menyelamatkan diri tapi Allah SWT telah meliputi aku dengan rahmat jadi rahmat disediakan Allah Niki yang yang mengisah masuk surga nah ibadah Niki adalah ia tak tercara ia mengemis rahmat disediakan Allah SWT jadi bawa Nabi berbangga dengan ibadah Niki cara yang mengemis rahmat disediakan Allah kadangkali Niki sekedar segedik karena masih panjang acara kita Niki perkenalan yang baru perkenalan segedik terima kasih terima kasih atas perhatian beribu-ribu berkenan di perkayunan perkayunan di perkayunan di majelis silaturahim Alhamdulillah terima kasih kepada Tuan Guru semoga apa yang disampaikan oleh Tuan Guru menjadi pelajaran bagi kita berikutnya acara yang kedua yaitu tamah-tamah atau curah pendapat tentang siapa lalu Sri Gede Niki sebelumnya kami sapa dulu sesekuh keluarga kita Dr. Randa selalu Zakaria yang kesempatan hadir pada malam hari ini yang kedua Haji lalu Abdi Manap SPD yang ketiga lalu Muhammad Ridwan Indra Esos berikutnya kami sapa juga tamu kehormatan kita yaitu Ali Nusantara SPD KLS di Sumbawa yang kedua Suhardi SPD KLS di Banyuwangi yang ketiga Anwar Fahri kewisertan berkesempatan hadir KLS di Rensing dan yang keempat lalu Singgih KLS yang ada di Jepang Sudahan bisa hadir pada malam hari ini berikutnya acara yang kedua yaitu curah pendapat yang akan disampaikan oleh sesepuh kita untuk kesempatan yang pertama kami kasih kesempatan kepada Ayah Anda Dr. Randas lalu Zakaria kepada beliau disilakan Halo kita mendengar suara tiang kalau belum bisa masuk kita serahkan ke Nini Tiang Haji Lalu Abdi Manap SPD kepada beliau disilakan Nini Tuan Nini Tuan Nini Tuan sila jelaskan kita semua ini ke masalah keluarga kita silsilah dari lalu Seri Gede beserta keturunan keturunannya kepada Nini Tiang dipersilakan Mohon izin kayaknya Nini Tuan belum unmute mikrofonnya kayaknya Nini Tuan tolong di unmute mikrofon sudah aktif sudah aktif Assalamualaikum Warahmatullahi Walaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Bukan melihat ke atas Nah ini Kemudian saya lihat Itu melihat Keliru barangkali Dari mana panah Sehingga Menuju ke Mami seri gede itu Dari mana datangnya panah itu Nah itulah yang sangiran dan banyak yang keliru. Sedangkan anak daripada Mamik Mustiano Mato Sri Gede maupun anaknya dari lalu Mustiano Mato Mamik Nuraksa itu masih banyak yang kurang. Silah itu. Makanya sekarang kita fokus kepada keturunan lalu seri gede saja. Bukan keturunan yang lain. Bukan dari mana datangnya. Sehingga membingungkan kalau kita melihat silah-silah yang tidak pernah kita lihat. Itu sebabnya coba kita fokus saja ke siapa itu lalu seri gede. Yang mana lalu seri gede itu sudah saya katakan kemarin bahwa dia punya istri empat. Yang tiga punya keturunan tetapi yang satu tidak punya keturunan karena menurut Mamik dulu sebelum meninggal dia dikawin paksa oleh keluarga. dikawin paksa oleh keluarga yaitu bayi Oce itu sehingga tidak betah, tidak aman sehingga dicerilah. Bayi Oce itu dan dia lari ke kemantang. Menikah kemantang. Bukan lari Menikah kemantang Amiknya sama lalu dan lalu hamba di di mantang. Nah ini. Nah kemudian selanjutnya yang tiga ini itulah yang punya anak. Yang pertama itu Lalu Musyianom alias Manuraksa kemudian Pak Zainab mati atau meninggal masih kecil kemudian yang ketiga yaitu Lalu Asim alias Mami Rumawang yang keempat yaitu Lalu Abdi Manap dia meninggal waktu bermulan Madur. Tapi saya penggantinya sekarang. Ini hebatnya. Kemudian yang kelima yaitu Lalu Abu Bakar atau Mami Yahya berarti lima bijanya di sana Mami atau Lalu Seri Gede. Kemudian setelah itu meninggal hajjah baik baik hajjah itu kemudian kawin dengan baik masji nah dia dalam perkawinannya dapat anak dua orang yaitu Lalu Mustafa Kamal alias Mami Udin kemudian dengan Haji Lalu Musa Haji Lalu Musa alias Mami Emi itu yang dua anak tak lama kemudian setelah melahirkan anak dan besar-besar anak meninggal baik masji ini maka kawin dengan baik Jamilah baik Jamilah ini punya anak tiga yaitu yang pertama Haji Lalu Abdi Manab yang kedua Lalu Mustiadi dan yang ketiga baik Mariam inilah yang masih hidup yang lain daripada tiga ini sudah meninggal dunia mudah-mudahan kepada kakak-kakak yang sudah meninggal dunia yang sebanyak tujuh orang Allah SWT memberikan tempat yang layak di sisinya Amin Ya Rabbal Alami Al-Fateha 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 Inilah anak atau video dari lalu seri yang kawin empat jadis dan yang tiga istrinya mendapat biji jari dan keturunan sekarang nah ini yang keselanjutnya tentunya dari biji jari maupun cucu anak cucu daripada lalu seri gede ini kita semua belum tahu berapa jumlahnya dan di mana dia berada nah inilah perlulah kita akan mendata mencatat agar supaya kita dapat mengetahui berapa jumlahnya keturunan lalu seri gede sampai saat ini tentunya dalam hal ini dari tiap-tiap keturunan atau misalnya dari lalu mustianom atau maminuraks itu berapa biji jarinya berapa anaknya cucu dan cicitnya begitu juga yang lain sedangkan kami keturunan dari yaitu se cucu dan empat anak sedangkan satu orang itu 22 lah kami atas nama menggagas daripada untuk menyelusuri bagaimana lalu seri ketik itu nah untuk itulah kepada kita semua marilah kita akan membuat silsilah agar dimana dia supaya nah inilah fokus daripada pembicaraan kita kita akan mengetahui keturunan dari lalu seri gede nah ini menurut pendapat saya dan penjelasan saya ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kami akhiri dengan wabila hitapik wahlidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Nini Tiang kemudian kita lanjut ke narasumber berikutnya kita kasih kesempatan kepada tamu kehormatan kita yang mewakili yaitu Pak Guru Tiang Pak Suhardi SPD yang ada di Banyuwangi sekaligus Pak Man Tiang kepada beliau disilakan bagaimana kesan-kesan tentang silaturahim keluarga KLS ini kepada beliau disilakan yang ada di Banyuwangi Pak Suhardi belum dihidupkan mic-nya Pak Suhardi pendengaran suara oleh orang yang sudah terdengar suara sudah belum dihidupkan mic-nya Pak Suhardi mic di pojok kiri bawah di pojok kiri bawah di kiri bawah Masih proses kita tunggu dulu Halo Pak Suhardi Sudah Sudah Halo Silah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Yang mengucapkan Binalaikum Al-Fatihim Suruh keluarga di Banyuwangi Alhamdulillah Sehat Ketan-ketan kita dari Banyuwangi Alhamdulillah Acara seperti ini sangat baik sekali dan perlu kita lanjutkan dan kita tingkatkan kualitas dan kualitasnya dan karena itu mari kita kuatkan keluarga kita kita kukuhkan keluarga kita ini menjadi keluarga yang Sebelum lanjut pada penyampiannya mohon untuk perkenalkan 6 dari mana buah saudara bisa masuk di dalam daripada bagaimana Radu Seri perlu disampaikan atau perkenalkan oh oke kita tekan tekan kalau kita bicara baik darahani nama ibu 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 namanya bayi pojiyah anak saya pertama namanya anak saya pertama pertama nama muhammad ibu madami yang kedua nama alfan maulana wajahnya terpotong kayaknya itu bawah dikit wajahnya wajahnya terpotong bawah dikit wajahnya atau ya ini baru kamera kamera kakak pauzia itu masih nah oke masih sehat alhamdulillah alhamdulillah oke mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih nakan jayadi berkakak dengan ida itu bukan bibi bukan paman oh kakak misan oke 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 terima kasih oke 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 terima kasih pada kakanda kemudian untuk kesempatan yang kedua yaitu kami kasih kesempatan kepada sesepuh kita dokter anda selalu Zakaria yang kebetulan hadir pada malam hari ini kepada beliau disilahkan Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam segenap keluarga keturunan lalu seri gede dimana saja berada yang kami sayangi pada kesempatan ini kami akan sampaikan pertama selamat tidur fitri minal aizin wal faizin wal makbulin mohon maaf lahir dan batin kepada semua keluarga karena keluarga keturunan lalu seri gede ini sudah cukup banyak mungkin sudah sampai 300an informasinya ini kesempatan yang baik untuk kita sama-sama saling bersilaturahmi untuk tahap yang pertama dan selanjutnya mungkin nanti pada kesempatan kesempatan lain kita bisa bertatap muka karena begitu banyaknya keturunan lalu seri gede ini banyak yang kita belum kenal namanya apalagi mengenal wajahnya sehingga kalau kita jumpa dimana saja saling ngengos jangan sampai demikian seterusnya sehingga perlu kita bina keluarga ini supaya bisa bersilaturahmi secara baik dan mendapat informasi-informasi untuk kemaslahatan keluarga besar ini baik itu di bidang ekonomi di bidang sosial budaya nah ini perlunya persatuan silaturahmi diantara kita dalam satu keluarga ini selanjutnya kami akan sampaikan atau melengkapi silsilah maupun keturunan daripada lalu seri gede atau mami mustianom jadi yang menjadi mami mustianom itu lalu seri gede yang yang tertua bijen beliau itu mami saya maupun mami-nya lalu nur saling itu namanya lalu mustianom itu yang paling tua alias mami nur akse jadi bijen lalu mustianom yang paling besar itu namanya lalu nur akse yang baru saja meninggal dunia dalam bulan kuasa ini selanjutnya saya akan lengkapi tentang keturunan lalu seri gede ini sudah mencapai lima level lima level itu pertama anak yang kedua cucu yang ketiga kakek yang keempat mbi yang kelima buyut sudah lima level yang saya tahu level yang kelima ini sudah ada pada saudara-saudara saya bersama nur saling yaitu dari lalu nur akse sudah punya iya sudah punya kakek sehingga merupakan buyut daripada lalu seri gede dan yang kedua dan yang kedua Siti Hadijah di Dasan Lian yang punya balok yang dari dua ini yang sudah menjadi level yang kelima lalu seri gede kemudian keturunan yang pertama itu masih tinggal tiga yang berbicara tadi Haji lalu Abdi Manap yang kedua lalu Musti Hadi yang ketiga baik Siti Maria itu merupakan level pertama yang masih hidup level yang kedua merupakan cucunya yang paling tua lalu Nuraksa Haji lalu Nuraksa nah ini perlu kita data ini yang cukup banyak juga level ketiga ini jadi yang turun dari yang pertama Maminuraksa atau lalu Musjanom yang kedua dari lalu Muhasim yang ketiga dari lalu Haji lalu Abu Bakar yang keempat dari lalu Mustafa Kamal yang kelima dari lalu Haji lalu Musa yang keenam dari Haji lalu Abdimanap yang ketujuh dari Lalu Mustiadi yang kedelapan dari Baik Siti Maria itu level yang pertama yang punya keturunan menjadi cucu yang cukup banyak sudah cucunya ini perlu kita data apalagi kakek yang lebih lebih banyak lagi kemudian Embi juga banyak cuma buyutnya yang baru beberapa orang sehingga teknis pendataan ini supaya kita punya data tentang siapa keturunan yang asli itu turun dari pihak laki dari semua pihak laki itu turun keturunannya kalau dari pihak perempuan itu bisa menjadi keluarga yang kita beri nama disini dalam data namanya keturunan pihak perempuan atau KPP kemudian ada yang non-keturunan non-keturunan itu yang datang dari luar berupa jadi suami atau jadi istri kemudian itu jenis keturunannya jadi keturunan murni keturunan pihak perempuan dan non-keturunan itu supaya jelas berapa keturunan yang asli berapa keturunan dari pihak perempuan berapa yang keturunan yang masuk jadi keluarga nanti akan kita lihat dalam data nanti setelah berikut ini nah itu suami pada kesempatan silaturahmi melalui WA ini inisiator Haji Lalu Bundur Salim yang sudah mempersiapkan konsep pengurus daripada keturunan lalu serigede ini kami apresiasi dari pihak sesepuh keluarga ini kemudian akan dilanjutkan nanti program-programnya untuk mendata yang paling utama ini mendata dulu supaya kita tahu siapa sebetulnya nama maupun di mana alamat dan sebagainya yang perlu kita segera lakukan dan pada kesempatan ini barangkali kami berpendapat supaya Haji Lalu Nur Salim kita kukuhkan menjadi ketua ketua umum ketua umum keturunan lalu serigede untuk mengurus segalanya dengan komponen-komponen pengurusannya yang sudah menjadi konsep daripada Haji Lalu Nur Salim dan konsep ini kalau bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukan nanti untuk memberikan koreksi-koreksi kepada konsep itu nah inilah yang saya lengkapi dan saya punya angan-angan lagi saya punya konsep dan angan-angan supaya tatap buka itu bisa kita lakukan pada saat-saat ada acara acara keluarga seperti ditanan perkawinan dalam keluarga atau momen tertentu saya punya konsep untuk momen tertentu itu kita mengisi lebaran topak jadi seminggu setelah lebaran satu Idul Fitri karena kalau kita akan pakai saat-saat atau momen Idul Fitri ini banyak yang berhalang saya amati melalui WA saja banyak yang kesana kemari keluarga ini sehingga tidak bisa mengikuti nah ini karena faktor waktu kadangkali momen yang paling baik keluarga itu sudah selesai melakukan kesana kemari momen lebaran topaknya kita pakai untuk tatap muka yang bagaimana teknisnya dari pengurus nanti untuk bisa melakukan konsep itulah nah ini dengan demikian apa yang kita harapkan bisa bersilaturahmi lebih lebih kuat lebih patut kita saling kenal-mengenal kenal nama kenal wajah sehingga kita dimanapun bertemu jangan dikatakan ngengos kita saling sapak dengan baik nah itu barangkali konsep atau angan-angan program untuk ke depan daripada keturunan lalu seri gede merupakan keluarga besar sehingga nanti kalau sudah datanya bisa berapa banyaknya siapa nama-namanya alamatnya dimana nanti dijilid dijilid untuk disebarkan ke pihak-pihak paling tidak kepala keluarga kepala keluarga punya punya data tentang keluarga ini yang kita buat sampai batas waktu bulan bulan Juni kalau bisa seandainya ada bisa ya kita mundur bulan Juli nah kalau kita tutup sampai bulan Juli yang lahir sesudah Juli atau ada perkawinan dan sebagainya merupakan data baru yang akan melanjutkan data yang sudah ada itu barangkali baik itu secara umum maupun secara teknis yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Mamit ya atas penambahan dari silsilah keturunan lalu serigede kepadanya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih berikutnya mengingat waktu yang sangat terbatas sesuai dengan undangan yang telah kami kirim bahwa kita kasih kesempatan perwakilan atas nama tim fakar masalah COVID-19 mungkin dalam hal ini akan disampaikan oleh Adinda Lalu Sar'i kepada Adinda yang bertugas di dokter RSUD Abuan Haji kepada dokter Lalu Sar'i SA S Ked kepadanya dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya perkenalkan tim Lalu Sar'i Salim Abdillah anak pertama dari Haji Lalu Muhammad Nur Salim di Fit Kerua Waktunya 5 menit Dinda Assalamualaikum Saya mau jelasin sedikit aja mungkin tentang COVID COVID ini kan sebuah virus virus jadinya dia itu bentuknya sangat simpel dia itu terbentuk dari DNA sama protein jadi dia itu masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan nah pernafasan ini penelitian terakhir jadi untuk pencegahannya cukup menggunakan masker kemudian cuci tangan gitu karena kita kan masih sering namanya memegang dari jadi virus itu nanti masuk ke dalam hidung masuk ke dalam paru-paru nah dia akan menyerang paru-paru tersebut nanti di dalam paru dia itu tidak bisa berkembang biak sendiri jadi dia bakalan masuk ke dalam paru kemudian dia akan berkembang biak di sana sehingga nanti pada awalnya dia akan berkembang biak dari 1 menjadi 2 2 menjadi 4 4 menjadi 8 sehingga nanti tiba-tiba sudah virusnya berkembang biak di ribuan baru akan muncul gejala gejala yang muncul biasanya yang paling familiar itu jadi di rumah sakit itu banyak kita temuin kasus contohnya dia tiba-tiba sesak mulai dari jam 6 sore 6 sore mulai sesak tidak ada riwayat sesak sebelumnya tidak ada penyakit tiba-tiba sesak sesak memberat tiba-tiba kemudian dibawa ke rumah sakit dalam waktu 4 jam 6 jam sudah tidak bisa menapas lagi jadi kebanyakan yang sudah datang ke rumah sakit itu langsung meninggal dunia di rumah sakit jadi untuk mencegah penyakit virus ini yang pertama itu menggunakan masker kemudian menjaga jarak karena menjaga jarak itu perlu karena perantaranya itu dari napas batuk bersin berbicara jadinya kalau kita berkumpul itu setidaknya minimal satu kemudian menggunakan masker kemudian setelah kita berjabat tangan cuci tangan tidak menggunakan air atau tidak menggunakan sabun cukup itu saja yang sampai kaki Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih penjelasannya kepada Adinda Adinda dokter penjelasannya sangat singkat padat mudah-mudahan kita semua bisa mematuhi protokol kesehatan sehingga semua keluarga kita terhindar dari yang namanya COVID-19 berikutnya mungkin mengingat karena tinggal kurang lebih karena tidak salah 15 menit kita akan adakan sesi tanya-jawab mungkin pada kesempatan 5 menit yang pertama ini kita kasih kesempatan bebas siapa yang duluan masuk kemudian berikutnya kita akan sebut nama kalau memang tidak ada yang mempunyai undek-undek misalkan ayo kepada semua keluarga ini-ini tiang kakak-kakak tiang adik-adik tiang waktu dipersilakan sila ketuan lalu Muhammad Amin itu belum coba diberikan kesempatan yang dari Selong itu ada lalu Buhari ada dari Kelayu lalu Nurman Saidi coba silakan diatur terima kasih atas masukan dari host kita kemudian kami kasih kesempatan kepada keluarga kita Mamitya lalu Muhammad Amin kepada beliau disilahkan terima kasih atas sempatan yang diberikan kepada kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita punya kemudian anak yang ke-6 dari Lalu Mustiano Lalu Mustiano Niki anak pertama dari Lalu Seriget kami Lalu Muhammad Amin anak yang ke-6 dari Lalu Mustiano yang pertama Lalu Murasa yang sudah meninggal dua hari di Selong yang kedua Lalu Ratnaja yang sudah meninggal juga kemudian yang ketiga Baik Toziah yang yang tadi yang di Banyuwangi itu yang punya anak yang punya anak Baik Toziah anak dari Baik Toziah yang kawin dengan Suardi yang di Banyuwangi tadi itu itu anak yang ketiga itu dari Lalu Kemudian yang ke-4 Lalu Muhammad Nasir yang ke-5 Lalu Zakaria sudah menyampaikan kemudian saya yang yang ke-6 yang ke-6 ya sampai itu saja dulu kemudian dalam kesempatan ini saya masalah silsilah ini yang perlu dibukukan barangkali dibuas buku barangkali buku sisilah kita remuskan bersama kemudian yang kedua kami usuruhkan supaya yang kita tunjuk sebagai ketua untuk kita sepakati bersama barangkali pada malam ketua lalu lalu Muhammad bersalim karena dia yang pertama menggagas masalah acara ini kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada terima kasih walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian siapa tadi lalu Nurman Saidi yang di bayu ya 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 kepada keluarga tiang lalu Nurman Saidi kepadanya dipersilakan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum wassalam wabarakatuh jadi sebelumnya tiang mengucapkan makmat hari raya ya minal aydin walfa aydin mohon maaf lahir batin jadi seluruh kesepuh keturunan Mami Seri Gede lalu Seri Gede yang yang hormati pertama-tama tiang mempernahkan diri karena yang dimuncul disini Umang umang ini bingung memang betapa banyak nih yang milik Mami sana nakan tiang nih yang tiang belum kenal nih kita Alhamdulillah melalui virtual nih kita bisa beratap muka bisa kita saling mengenal terutama Niki tang Kakanda lalu Harry Tuan Guru yang dihadirkan pada malam Niki tang ternyata Kakak tiang Niki jadi tiang adalah lalu Harry yang hadir untuk menyampaikan penyaksian ceramah pada malam hari ini ternyata Niki Kakak tiang Niki sangat adik adik ada yang yang mau pertanyakan nanti tapi jadi Umang Niki Sitiya yang adalah salah satu sepul dari keturunan lalu Nuraksa Almarhum yang nomor dua jadi sepuluh bersaudara yang pertama lalu Abdullah yang nomor dua lalu Nurman Saidi lalu di bawah yang lalu Hasan Masri nomor empat Niki Nur Hasanah di bawahnya Faizan lalu Bahari Rahman ini hadir lalu Bahari Rahman paling-paling tidak level ketiga jadi level pertama dari anak Mami Nuraksa yang yang pertama yang yang kedua jadi malam Niki tang lalu Tiam mau tanya kepada Al-Sawad adik yang lalu Harry tadi yang dengar bahwa yang melaksanakan ibadah kuasa Niki tang termasuk jihad nah apa Niki jadi yang yang melaksanakan ibadah kuasa itu termasuk salah satu jihad kisah di Allah lalu level orang melaksanakan kuasa Niki tangkan beda-beda ada yang kuasa di rumah ya barangkali hanya tidur kemudian ada yang beraktifitas ada yang sholat tarawih di rumah ada sholat tarawih di masjid nah level mana Niki yang termasuk jihad kisah pindah Niki mohon penjelasan Niki jadi Tiam berterima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kekurangan Tiam hanya Niki mohon penjelasan dari adik Tiam lalu hari sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Osul Nakan Jaya seragam moderator nanti pertanyaan itu nanti dijawab sekaligus sebagai closing statement dari Nakan Tuang Guru karena waktu singkat masih sebentar ini belum kita berikan sempatan ada tamu kehormatan kita ini ini Ali Nusantara ah ya dikenal siapa Ali Nusantara itu kan gitu yang disembawa nanti ada juga baik Uswatun Hasanah dimana domisilinya silahkan diberikan kesempatan sesuai dengan undangan yang kami kirim lewat WA tamu kehormatan yang pertama kami tersenama Ali Nusantara SPD KLS yang ada di Sumbawa kepada beliau disilahkan baik terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh mimi, mami sebelumnya minalaydin malfaizin sungguh merasa terhormat memang berada di tengah-tengah keluarga yang sangat luar biasa buat saya pribadi banyak sekali pelajaran untuk perkenalkan yang Ali Nusantara domisiliti yang di sepit makin kebetulan keruak kebetulan tiang adalah sebenarnya menantu dari mituan tiang haji lalu abdi manaf untuk putri yang terakhir bayi widya suwandika rinjani iya cuma karena alhamdulillah dari awal tiang betul-betul mengikuti keluarga lalu seri gede dan sering nanya sama mituan bagaimana si mituan ini dan itu dan alhamdulillah sejauh ini banyak sekali hal-hal positif yang memang tiang tangkap dari grup maupun dari diskusi dimanapun dan mudah-mudahan ke depan kebetulan karena saya tugas di Sumbawa untuk itu jadi merasa bangga sekali ketika bisa ikut bergabung di tengah-tengah keluarga dan sekali lagi terima kasih banyak atas nama keluarga sudah diterima dengan hangat dengan baik di keluarga lalu seri gede betul-betul merasa sangat luar biasa itu saja mungkin dari tiang dari pulau Sumbawa sekian wabillahi taufiq wal-hidayah semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam wabarakatuh terima kasih kepada tamu kehormatan kita mungkin yang tanya kepada Mituan sebagai host di sini waktu kita tinggal berapa menit sesungguhnya sudah habis tapi kita diberikan tambahan waktu dari zoom silahkan kita mampuatkan waktu pertemuan ini supaya semua keluarga diberikan sempatan berbicara silahkan langsung bisa bisa saya tanya jawab langsung dilanjutkan aja ada baik uswatan hasanah itu supaya langsung diketakui ada lalu bahadirahman terus lalu Muhammad Yosef yang dipera silahkan langsung tiang buka sesi tanya jawab aja langsung langsung tanpa disebutkan nama untuk yang tahap siapa yang duluan untuk bertanya jawab langsung jurah pendapat aja maksud tiang maksud tiang tanpa tiang sebutkan nama siapa yang duluan untuk yang bertanya tanya jawab sebutkan namanya ditunjuk aja yang pertama dia kasih kesempatan kepada baik uswatan untuk bertanya kepada para sesepuh kita yang ada di KLS ini kepada beliau disilahkan silahkan silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan diri Bija dari Lalu Muhammad Amin Sakra Putri paling besar Dua bersaudara Yang domisili di Skarteja Di Skarteja Sampai Alfamat Skarteja Ada pun yang Hal-hal yang ingin Tanyakan Yang sama sekali Belum mengetahui Silsilah keluarga Sama sekali Belum banyak Mengenal Mungkin Itu saja Apa namanya Pendapat Mungkin Nanti ada Apa istilahnya Ada sejenis Apa namanya itu Pertemuan Mungkin pertemuan Lagi Mengenai pengenalan Dari silsilah keluarga Dari Nininda Dari Keluarga Niki Mungkin itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Akan dijawab oleh Nini Tiang Haji Lalu Abdi Manap Pada beliau Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sesuai dengan Pertanyaan Dan Himbuan Serta gagasan Dari Dalu Zakaria Kemudian Langsung Pertanyaan Atau Permintaan Barangkali Namanya Dari Ninit Nurhasana Baik Nurhasana Setelah Sangat Perlu Kita adakan Tatap muka Sebelum Kita lanjut Yang mana Tatap muka Ini Kita batasi Yaitu Anak Dari Lalu Sri Gede Kemudian Itu yang pertama Kemudian Cucu Dari Lalu Sri Gede Kemudian Cicit Dari Lalu Sri Gede Itulah Kita Kumpulkan Berarti Anak Cucu Kita Supaya Kalau Kebawah Barangkali Terlalu Banyak Nah Untuk Itulah Kita Adakan Tatap muka Di satu Tempat Supaya Jangan Sampai Seperti Terjadi Saling Ngemos Katanya Tadi Karena Tidak Saling Kenal Nah Untuk Itu Perlulah Kita Adakan Perkenalan Atau Tatap Muka Bau Sampai Cicit Sekedar Sampai Cucu Daripada Lalu Sri Gede Anak Dari Lalu Sri Gede Menurut Saya Mudah Mudah Itu Bisa Diatur Oleh Pengkaras Kapan Kita Bertemu Dimana Dan Bulan Apa Dan Sebagainya Hanya Itu Terima Kasih Wassalamualaikum Marok Waalaikumsalam Mungkin Ada Tambahan Dari Mami Tiang Dr. Anda Selalu Zakaria Kepada Beliau Disilakan Terima Kasih Yang Membingungkan Bagi Mulai Dari Cucu Dari Kakek Kalau Cucu Masih Mengenal Lalu Sri Gede Ini Kemudian Kakek Ini Yang Bingung Mungkin Sudah Ditinggalkan Sama Lalu Sri Gede Kalau Kakek Sehingga Mengenal Nama Mengenal Wajah Itu Tidak Ada Sama Sekali Ini Perlunya Gagasan Untuk Tatap Muka Tapi Tatap Muka Itu Kita Lakukan Setelah Pendataan Itu Clear Data Yang Kepaling Utama Harus Kita Selesaikan Kalau Bisa Bulan Juli Bisa Selesai Nanti Dari Pihak Cucu Beliau Anak Masih Ada Kemudian Cucu Memberikan Dorongan Motivasi Kepada Kakek Kakeknya Supaya Aktif Mendata Dan Sebagainya Apa yang Diperlukan Oleh Pengurus Ini Masukkan Sementara Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Johariyah 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 Anak saya Oke Silahkan Ada Ada disini Yang lihat Kepada Nini Tiang Mungkin Bibik Tiang Kakak Tiang Adik Tiang Kepada Johariyah Kami Persilahkan Silahkan Dihidupkan Micnya Nakan Johar Dihidupkan Micnya Di Pojok Kiri Bawah Pojok Kiri Bawah Dihilangkan Warna Merahnya Ini Masih Gangguan Kayaknya Silahkan Yang lain Masih Ada Lalu Muhammad Yusuf Terus Kanda Lalu Muhammad Yunus Belum Berbicara Ini Silahkan Berikan Sempatan Kita Sambil Menunggu Yang Dari Dampu Silahkan Ditunjuk Aja Yang Belum Berbicara Assalamualaikum Warah Wa'ala Wa'arakatuh Wa'alaikumsum Assalamualaikum Yang Atas nama Lalu Muhammad Yunus Keturunan Dari Lalu Khasim Jadi Yang Perlu Danyakan Sedikit Saja Yang Beritanya Kepada Mamid Haji Lalu Abdimanak Yang Danyakan Yang Penasaran Sudah Sudah Lama Penasaran Juga Tentang Minit Haji Haji Khadijah Haji Khadijah Khadijah Asalnya Dari Mana Sangat Bingung Tiyangini Dari Mana Asalnya Kita Tahu Saja Haji Khadijah Haji Khadijah Minit Munas Ajak Haji Dari Dalam Daya Kemudian Bayi Masjid Dari Dalam Sama Dengan Bayi Ocek Sedangkan Bayi Jamilah Dari Sawuh Atau Bawa Bagik Ini Inilah Istri Mami Yang Empat Jadi Ada Dari Dalam Daya Dalam Lata Dari Bawa Bagik Berarti Dari Dalam Daya Selamat Dari Dalam Assalamualaikum Assalamualaikum Lalu Sejujurnya Berarti Dalam Daya Penasaran Tengah Lalu Yang Mungkin Bertanya Sedikit Kepada Nini Tiang Haji Lalu Abdi Manatang Terkait Dengan Penjelasan Yang Tadi Bahwa Ada Silsilah Yang Di WA Itu Agak Memingungkan Mungkin Yang Buat Tadi Saleh Saleh Di Sana Dijelaskan Lalu Hasim Itu Anak Dari Lalu Serigede Kemudian Lalu Serigede Itu Anak Dari Lalu Ratnadi Katanya Kemudian Mamik Ratnadi Kemudian Mamik Ratih Kemudian Raden Nuna Ratjaya Sedangkan Yang Mungkin Sumbernya Ada di mana Mungkin Kita Tidak Tahu Tapi Yang Penjelasan Yang Kemarin Bahwa Lalu Serigede Itu Mentoknya Di Raden Kerdeng Makanya Itu Sebabnya Saya Bingung Karena Melihat Silsilah Yang Mengatakan Bahwa Dari Mana Barangkali Panah Yang Menuju Ke Ada Silsilahnya Ada Ada Ditemukan Oleh Pegah Gah Satu Siapa Yang Selusuri Dia Jangan Sampai Kita Menurut Saya Bagi Gambar Ketiga Pasnya Coba Tanya Nah Yang Masih Ya Itu Termasih Di Sana Raden Yang Masih Coba Tanya Nah Kalau Mau Selusuri Di Atas Lalu Seri Lalu Seri Gede Ke Bawah Kita Paham Tetapi Kalau Mau Di Atas Center Masih Belum Sahet Karena Program Kita Ini Hanya Mengatakan Siapa Lalu Seri Gede Itu Itu Sebagian Ditanyakan Mana Sisilah Yang Sebenarnya Apakah Benar Sisilah Yang Ada Pampang Itu Atau Bagaimana Karena Mamik Dulu Bilang Terbah Cerita Bahwa Kami Ini Adalah Keturunan Dari Raden Duna Kerde Dari Mana Raden Duna Kerde Itu Sehingga Sampai Lalu Seri Gede Itu Ada Keliatannya Raden Kerde Itu Keliatan Terlalu Intrupsi Sedikit Untuk Dari Ada Data Tertulis Yang Saya Pegang Silah Ini Supaya Tidak Membingungkan Yang Ditayangkan Tadi Barangkali Bukan Silsilah Kebawah Tapi Silsilah Dari Atas Yang Mulai Di Data Di Dalam Keluarga Ini Yang Mendirikan Selur Silsilahnya Sejarahnya Sehingga Dinamakan Selur Itu Karena Menyingkir Menyingkir Dari Dalam Daya Karena Ada Sesuatu Di Keluarga Sehingga Tersingkir Ke Suatu Tempat Sehingga Mendirikan Namanya Selom Itu Yang Mendirikan Itu Namanya Raden Luna Radjaya Yang Pertama Mendirikan Selom Kemudian Punya Anak Raden Radjaya Ini Mami Ratih Mami Ratih Ini Punya Keturunan Dari Dari Dua 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 Ibu Banyaknya Lima Orang Kemudian Yang Turun Dari Ibu Yang Pertama Namanya Tiga Orang Ini Ada Bayi Ratin Kemudian Ada Bayi Rat Maji Mami Rat Maji Kemudian Yang Ketiga Mami Rat Nadi Nah Ini Yang Turun Kepada Lalu Rat Nadi Atau Mami Seri Gede Itu Dari Mami Rat Nadi Lalu Rat Nadi Itu Menjadi Mami Seri Gede Ini Seri Gede Yang Pertama Keturunan Sehingga Menjadi Lalu Seri Gede Jadi Mami Daripada Lalu Seri Gede Ini Mami Seri Gede Atau Lalu Rat Nadi Itu Sehingga Ada Tiga Level Ke Atas Yang Ditayangkan Tadi Kejumpaan Lalu Seri Gedenya Dari Lalu Rat Nadi Itu Silsilahnya Supaya Kita Sama-sama Tidak Bingung Dari Almarhum Mamin Raksa Lalu Berjana Terima kasih Sama-sama Terima kasih Kemudian Sekarang Di mana Itu Tempat Kedudukannya Itu Yang Sering Dibicarakan Sama Mami Atau Lalu Seri Itu Mengatakan Bahwa Raden Nuna Ano Apa Nanya Raja Anda Keduduk Mana Dia Itu Mana Itu Bukan Keduduk Dari Silsilah Garis Lurusnya Itu Ada Garis Samping Kalau Raden Keduduk Jadi Bukan Silsilah Lurusnya Yang Lurusnya Ini Raden Nuna Rajaya Yang Lurus Dari Silsilah Lurusnya Raden 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 Kerde Itu Samping Tempatnya Samping Bagaimana Mengapa Disamping Sedangkan Bukan Bukan Lurus Bukan Diambil Dari Ini Diambil Dari Lurus Rajaya Nah Keatasnya Itu Kita Tidak Begitu Tahu Kita Ambil Dari Tiga Level Ke Atas Mungkin Bisa Dipotokan Di WA Yang Dibacakan Nike Supaya Mantap Soalnya Nike Nike Tidak Penasaran Apakah Mentok Di Raden Kerde Nike Silsilah Kita Yang Lalu Seri Gede Orang Tuanya Raden Kerde Tapi Sekarang Dengan Pertemuan Ini Ada Sesepuh Keluarga Kita Yang Punya Silsilah Yang Berupa Catatan Catatan Bisa Kita Katakan Catatan Keramat Catatan Yang Diukir Dari Sesepuh Kita Yang Dulu Dulu Sehingga Mungkin Bisa Dipotokan Nike Dan Dibagikan Di WA Ini Sebentar Di Foto Jadi Yang Diambil Yang Tertinggi Silsilah Keluarga Di Tiga Level Ke Atas Jadi Ada Raden Radjaya Kemudian Ada Mami Ratih Kemudian Ada Lima Bersaudara Baru Turun Kepada Lalu Seri Gede Jadi Yang Ke Atas Lagi Itu Tanda Dita Tertulis Siapa Oleh Saudara Kita Saleh Yang Ada Di WA Nike Ada Benarnya Yang Dikirimkan Ada Fotonya Tadi Dia Mentok Di Raden Nular Jaya Sama Fotokokinya Sedikit Tadi Ke Atasnya Kita Tidak Tau Tadi Kanda Lalu Berkarya Ketika Masuk Di Geruk Tadi Sementara Informasi Tentang Silsilah Raden Radjaya Yaitu Kemarin Jadi Beliau Belum Tahu Persis Tapi Nanti Kita Bandingkan Dengan Apa Dokumen Yang Diminikan Oleh Kanda Lalu Zakaria Kemudian Nanti Di Share Di Grup Silahkan Supaya Semua Nafi Arana Yang Hadir Di Virtual Ini Supaya Diberikan Sempatan Berbicara Baru Kita Simpulkan Karena Waktu Silahkan Diberikan Sempatan Dulu Yang Lain Supaya Semua Unak Unak Tersampaikan Terima kasih Mungkin Mungkin Kita Kasih Kesempatan Kepada Yang Lalu Buhari Rahman Kan Lalu Buhari Rahman Salahnya Disilakan Silahkan 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 Masuk Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Mungkin Tambahkan Sedikit Perkenalan Dari Keluarga Nikita Tiang Niki Adalah Keturnan Kenam Dari Almarhum Haji Lalu Nuraksad Yang Sampun Disampaikan Oleh Saka Tiang Yang Kedua Lalu Nurman Saidi Tiang Berdomisili Di Selum Nikita Waris Tahta Nikita Karena Lalu Seri Gede Nikita Kan Asli Dari Selum Nikita Mungkin Simak Dari Tadi Penjelasan Tentang Silsilah Ini Ada Perbedaan Pendapat Kayaknya Ini Ada Baiknya Mungkin Kita Perlu Ada Pihak Ketiga Yang Lebih Paham Tentang Silsilah Ini Kita Hadirkan Ketika Membahas Tentang Silsilah Nikita Supaya Tidak Ada Rancu Datanya Nikita Mungkin Dibajak Masuk Dan Kita Ini Kan Kebetulan Ada Pihak Keluarga Yang Lebih Paham Tentang Data Seperti Mamijab Yang Di Perak Nikita Lebih Paham Masalah Data Silsilah Nikita Mungkin Itu Saja Yang Sampaikan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Kesempatan Berikutnya Kami Serahkan Kepada Lalu Denny Belum Diaktifkan Videonya Ini Mami Lalu Muhammad Amin Juga Belum Nikita Lalu Muhammad Amin Alhamdulillah Sudah Tadi Belum Nikita Yang Bunga Melati Sudah Tadi Nambah Sedikit Silah Nambah 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 Kanggur Gila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Uslim Yang Nambah Izin Al-Faidi Nambah Hoodit Yang Izin Al-Faidi Maul Moody Yang Kampir Di sini Nama Yang Antroginal Kami mengusulkan Kami mengusulkan Kepada Masih sedang diskusi Bang Guru Haji Herri Kita kukuhkan Untuk menjadi tuan guru keluarga kita Yang lebih kita kenal Karena sementara ini Kita punya tuan guru Tapi Belum begitu dikenal Kita kukuhkan Untuk menjadi tuan guru keluarga Pas sudah Supaya setiap ada acara Kita undang beliau Kita manfaatkan Tuan guru tetap Di KLS Terima kasih Terima kasih atas masukannya Terus Yang belum ada kesempatan Lalu Muhammad Yusuf Saudara dari Mamik Tiang Lalu Muhammad Yunus Sila Sila Pada Mamik Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Hasim Niki Alias Mami Urmang Ya Punya anak Lima Pertama Lalu Abdullah Kedua Kedua Selalu Baik Siti Pakimah Ketiga Lalu Muhammad Yunus Keempat Lalu Muhammad Yusuf Dan kelima Baik Darmata Terus Terus Tiang Punya anak Lima Pertama Lalu Muhammad Ajay Arsidi Kedua Baik Inayatul Apriyani Tiga Lalu Agus Karyawan Karyawan Empat Lalu Henry Kusmara Kelima Lalu Roh Zikin Roh 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 Zikin Terima kasih Ini aja Kita sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Berikutnya Kami serahkan Kepada Haji Lalu Muhammad Harry Putra Dari Nini Tiang Haji Lalu Abdi Menap Betul Padanya Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Tiang Nginyimak Dari awal Niki Jadi Dari yang Tiang Pantau Niki Tiang Pengen Mengingatkan Bahwa Di antara Perkara Yang Harus kita Hati-hati Adalah Menolak Nasab Tidak Menolak Nasab Dan Mengakui Nasab Orang lain Karena itu Kalau Menurut Tiang Karena Disini Keliatannya Ada Dua Hal Yang Mungkin Masih Belum Singkron Mungkin Ada Baiknya Seperti Saran Tadi Itu Mungkin Ada Di Dalam Daya Yang Kita Bisa Untuk Menyinkronkan Permasalahan Supaya Tidak Salah Kalau Kita Mau Ke Atas Mencari Tiga Ke Atas Kalau Kita Kesulitan Kesulitan Untuk Mendapatkan Nabi Untuk Penyingkronan Niki Ya Karena Kita Ingin Nabi Membuat Keluarga Lalu Seri Gede Niki Kita Cukupkan Saran Tiang Niki Tapi Bisa Dikoreksi Silah Kita Dukupkan Dari Gede Niki Kita Dukupkan Dari Satu Satu Gede Niki Lalu Kita Data Kebawah Kenapa Karena Kalau Kita Salah Nanti Misalnya Kita Menetapkan Niki Ternyata Bukan Nasab Kita Niki Ada Nanti Kan Bisa Ada Tuan Guru Niki Yang Menjelaskan Niki Tentang Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Mengakui Nasab Orang Lain Padahal Bukan Nasab Kita Atau Nanti Menolak Padahal Itu Nasab Kita Nah Niki Yang Ingat Karena Ada Nanti Mungkin Bisa Dijelaskan Secara Dalilnya Sama Beliau Nanti Sehingga Untuk Keluar Dari Jangan Sampai Kita Salah Dalam Dua Hal Yang Sangat Tercelah Dalam Agama Kita Niki Maka Pertama Silahkan Kita Mungkin Bisa Kita Tanya Sama Sebagaimana Saran Mituan Tadi Mungkin Di Dalam Daya Mungkin Ada Penglingsir Yang Masih Raden Di Sana Siapa Tahu Atau Ada Ada Usulan Tadi Mungkin Ada Yang Lebih Paham Tentang Masalah Nasab Kita Hadirkan Kalau Kita Kesulitan Untuk Niki Silah Kita Buat Kebawah Saja Dan Terus Nanti Sampai Mungkin 7 8 9 Keturunan Kebawah Kita Niki Ada Bahkan Niki Samping Niki Kita Buat Sertifikatnya Kita Buat Sertifikatnya Misalnya Tiang Dari Lalu Abimanap Kemudian Keturunan Tiga Dari Lalu Seri Gede Nanti Anak-anak Tiang Kita Buat Sertifikatnya Nanti Ada Admin Nanti Buatkan Kita Sertifikat Terus Kebawah Kebawah Anaknya Nanti Bikin Sertifikat Nah Sehingga Mungkin Napi Namanya Tidak Terlalu Menyulitkan Niki Kalau Kita Soalnya Sudah Sepakat Kita Niki Kalau Keatap Niki Belum Sepakat Keliatannya Niki Niki Sebelum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Karena Waktu Sudah Lewat Dari 15 Menit Mungkin Pada Kesempatan Kali Ini Kita Berikan Kesempatan Sekaligus Ada Pertanyaan Inti Yang Catat Di Sini Dari Keluarga Kita Kita Berikan Kesempatan Kepada Kanda Tuan Guru Untuk Menjelaskan Sekaligus Sebagai Closing Statement Yang Pertama Masalah Jihad Puasa Itu Jihad Puasa Ada Level Levelnya Kalau Tidak Salah Yang Terima Yang Kedua Masalah Nasab Keturunan Mungkin Dua Pertanyaan Ini Kaligus Sebagai Closing Statement Di Akhir Nanti Kita Kasih Kesempatan Kepada Kanda Tuan Guru Mungkin 5 Menit Kepada Beliau Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Tadi Tentang Pertanyaan Yang Pertama Masalah Apakah Puasa Itu Adalah Jihad Visabilillah Mungkin Tadi Ada Kekeliruan Paham Mungkin Secara Menjelaskan Yang Mungkin Kurang Tepat Jadi Maksud Yang Niki Puasa Sebulan Ramadhan Terkadang Bisa Menyaiki Pahala Orang Berjihad Mimpin Dua Sahabat Nabi Sahabat Nabi Para Meninggal Jeluan Di Jihad Di Medan Perang Ada Yang Meninggal Belakangan Biasa Meninggal Biasa Lagu Nia Jeluan Tamu Surga Lantaran Dia Mengikuti Beberapa Ramadhan Dan Mungkin Mendapat Liatu Kadar Sehingga Pahala Dia Lebih Besar Dari Orang Yang Mati Di Medan Jihad Sehingga Itu yang Ditanyakan Dari Sahabat Jadi Bukan Puasa Itu Dianggap Sebagai Jihad Pisabilah Tetapi Kalaupun Dianggap Jihad 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 Paling Besar Jihad Melawan Hawa Nafsu Lagu Niki Bukan Berarti Jihad Yang Perang Di Jalan Allah Bukan Begitu Maksudnya Ada Masalah Bagaimana Yang Bisa Menyaingi Pahala Jihad Itu Tentu Saja Puasa Di bulan Ramadan Dengan berbagai Macam Ibadah Dan Mungkin Juga Dapat Malam Dengan Level Yang Allah Saja Yang Tahu Seperti Apa Levelnya Sehingga Bisa Menyaingi Pahala Jihad Kita Tidak Bisa Berpatokan Asalkan Kita Sudah Berpuasa Berarti Sudah Bisa Menyaingi Orang Berjihad Bukan Begitu Tapi Kita Bisa Ada Harapan Untuk Bisa Menyaingi Orang Yang Berjihad Dengan Cara Mengisi Bulan Dengan Sebaik Baiknya Amal Dengan Amal Yang Paling Kualitas Dan Kuantitas Mungkin Pertanyaan Yang Pertama Ada Pun Tentang Pertanyaan Yang Kedua Itu Tentang Orang Yang Mengakui Nasab Orang Lain Ataupun Mengingkari Anak Keturunannya Anak Keturunannya Termasuk Dosa Yang Besar Dihadap Allah Ada Yang Pertama Tentang Orang Yang Mengakui Ayahnya Padahal Dia Tahu Itu Bukan Ayahnya Ada Hadis Nabi S.A.W. Manit Da'il Gairi Abihi Wah Huwa Ya'lamu Anah Gair Abihi Fal Jannatu Alay Yara Artinya Siapa Yang Mengklaim Mengaku Keturunan Dari Seseorang Padahal Dia Bukan Ayahnya Dan Dia Tahu Dia Orang Itu Bukan Ayahnya Maka Jannah Baginya Atau Surga Itu Baginya Hara Artinya Ini Adalah Sebuah Ancaman Besar Bagi Orang Yang Klaim Ayah Atau Mengaku Ayah Mengaku Seseorang Sebagai Ayahnya Padahal Bukan Dia Tahu Itu Bukan Ayahnya Itu Hadis Yang Pertama Hadis Yang Kedua Itu Lata Lata Gabu An Aba Ikum Yang Sekali Kali Kalian Mengingkari Ayah Kalian Karena Siapa Yang Mengingkari Ayahnya Maka Sebuah Kekufuran Sampai Dikatakan Sedemikian Lupa Sebuah Kufuran Disini Maksudnya Tapi Para ulama Sepakat Bahwa Kufur Disini Bukan Kufur Yang Mengeluarkan Orang Dari Agama Karena Kufur Itu Ada Dua Macam Ada Kufur Akbar Ada Kufur Asgor Kufur Besar Dan Kufur Kecil Kalau Kufur Akbar Menyembah Sait Allah Berarti Ini Jelas Mengeluarkan Seseorang Dari Agama Tapi Kalau Kufur Asgor Itu Adalah Masyiat Besar Termasuk Ini Menolak Anak Sendiri Termasuk Kufur Asgor Jadi Dua Hal Ini Adalah Dosa Besar Yang Pertama Mengaku Seseorang Sebagai Ayahnya Padahal Bukan Dan Dia Tahu Itu Bukan Ayahnya Yang Kedua Menapikan Nasab Nya Atau Menapikan Bahwa Seseorang Itu adalah Anaknya Padahal Dia Tahu Itu adalah Anaknya Maka Betul Juga Tadi Yang Disampaikan Oleh Secara Tiang Pada Alantang Niki Keri Bisa Mungkin Bisa Ini 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 Kisah Rale Sakre Atau Selong Mungkin Bisa Di Ikutkan Untuk Memberikan Kejelasan Seputar Nasab Kita Ini Walaupun Tidak Bisa Mengetahui Ke Atas Paling Tidak Ke Bawah Supaya Anak Keterunan Kita Mengetahui Dengan Jelas Kita Ini Sebagai Nenek Moyangnya Sebagai Orang Tuanya Sebagai Kakek Buyut Dan Sebagai Seseb Mekian Dari Tia Walaupun Nala Al-Haz Kurang Kenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Karena waktu sudah Menunjukkan jam 11 Kurang 19 menit Kurang lebih Acara terakhir yaitu Doa Mungkin dalam hal ini Kita Belum doa Yang sampaikan Berapa hal dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini Mungkin Moderator yang paling pas Menyimpulkan Tapi sedikit yang Coba sampaikan terkait Beberapa rangkuman Yang dapat catat Pertemuan malam ini Pertama tadi Moncel Statement Mengukuhkan Ini dua yang dikukuhkan Pertama Mengukuhkan Luang guru Haji Laluheri Sebagai Luang guru KLS Insya Allah Nanti kita yang Mengawali Tentu nanti Dilanjuti Di masyarakat Lainnya Yang kedua Pengukuhan terhadap Kedua KLS Terima kasih Yang ucapkan pada Sesepuh Keluarga Kakak Adik Mami Yang sudah memberikan Sempatan Pada Tiang Selaku Kedua KLS Sesungguhnya KLS ini Terbentuk Bulan April 2020 Yang lalu Dalam Pertemuan Di Rumah Lalu Mahmatamin Di Pegondang Sehingga Saat itu Kita langsung Membuat Perencanaan Untuk Pertemuan Di Perak Sampai Ada keluarga Yang Sudah Mengeluarkan Bahan-Bahan Untuk Pertemuan Araksa Nyugulan Nyir Araksa Nyugulan Tolang Lebui Waktu Niki Peras Dan sebagainya Tapi karena COVID Kita dilarang Untuk bertemu Sehingga Sampai saat ini Kita Belum bisa Melaksanakan Pertemuan Sehingga Kita Rancang Pertemuan Secara Virtual Ini Untuk Dimalumi Hasil Rapat Pada Bulan April 2020 Yang lalu Sebagai Ketua Yang Sekretaris Waktu itu Ditunjuk Lalu Ahmad Jayadi SPD Yang Sebagai Moderator Kita Sekarang Ini Kemudian Bendaharanya Baik Ilmi Mahyuni Ati Tapi Tidak Hadir Banyak Ada Kendala Sehingga Bisa Bergabung Itu Pengurus Yang Sudah Diketapkan Alhamdulillah Sekarang Dikokohkan Oleh Keluarga Keluarga Yang Lain Mudah-mudahan Pengurus Yang Sudah Ditunjuk Ini Yang Sudah Dikokohkan Ini Bisa Bekerja Maksimal Sesuai Dengan Harapan Keluarga Yang Kedua Terkait Usulan Baik Di Grup Maupun Di Acara Silatur Rahmi Nasional Kedua Malam Ini Terkait Perlu Dipentuk Tim Kecil Untuk Menyusun Silsilah Keluarga Dari KLS Ini Yang Coba Mengusulkan Tim Kecil Yang Dimaksud Disini Jumlahnya Delapan Kita Ambil Satu Per Bija Dari Lalu Seri Gede Jumlahnya Delapan Dari Delapan Itu Yang Punya Keturunan Jadi Yang Delapan Itu Nanti Yang Sudah Hadir Malam Ini Katakan Dari Keturunan Terputus Yang Guad Haji Lalu Musa Yang Hadir Lalu Mustafa Kamal Belum Hadir Belum Ada Yang Hadir Kemudian Haji Lalu Abdi Manap Lalu Musti Hadi Mariam Yang Tidak Hadir Malam Ini Yaitu Keturunan Dari Lalu Mustafa Kamal Dan Haji Lalu Ababakar Tentu Yang Dua Orang Ini Kita Ingin Pastikan Siapa Yang Layak Jadi Tim Kecil Tim Delapan Ini Kriteria Yang Tia Ngesulkan Untuk Jadi Tim Ini Kita Ambil Dari Generasi Milenial Karena Kita Rancang Selsilah Ini Dalam Bentuk Aplikasi Supaya Bisa Diklik Kapan Saja Dimana Saja Akan Kelihatan Jadi Tidak Membawa Dokumen Kemana Mana Cukup Klik Di HP Bisa Terlihat Nah Sehingga Kita Butuh Tim Delapan Ini Dari Unsur Unsur Dengan Sarat Pertama Komunikatif Artinya Punya Kemampuan Berkomunikasi Lancar Baik Di WA Telepon Kadang Sulit Di Telepon Apalagi Di WA Tidak Pernah Komen Tidak Pernah Menjawab Pertanyaan Dan Sebagainya Jadi Komunikatif Yang Kedua Memiliki Kemampuan IT Nah Ini Sudah Ada Tanda-tanda Dari Keluarga Kita Yang Punya Persaratan Itu Katakan Dari Keturunan Lalu Hasim Katakan Lalu Ahmad Jayadi Ini Sudah Muni Sarat Tapi Karena Sudah Masuk Di Pengurus Kita Ambil Yang Lain Yaitu Lalu Agus Yang Sekarang Jadi Host Kita Operator Kita Mudah-mudahan Ini Bisa Berjalan Beliau Yang Merancang Aplikasi Secara Online Kemudian Dari Unsur Haji Lalu Musa Kita Harapkan Bergabung Lalu Saiful Azwar Yang Aktif Komunikasi Kemudian Dari Haji Lalu Abdi Manap Mohon Kesediaan Ini Dari Istri Ali Nusantara Baik Widya Beliau Yang Aktif Kita Harapkan Beliau Supaya Ada Perempuan Unsur Perempuan Juga Mendampingi Baik Hilmi Kemudian Dari Unsur Lalu Mustiadi Disini Aktif Lalu Dedi Kemudian Dari Unsur Baik Mariam Lalu Muhammad Isnaini Nah Dari Unsur Mami Nuraksa Nanti Yang Yang Wakili Nah Yang Delapan Ini Kita Harapkan Nanti Mudahan Bisa Bertemu Paling Tidak Semakin Harapan Keluarga Tadi Lebaran Topak Kalau Tidak Bisa Bertemu Langsung Bisa Kita Rancang Virtual Mudah Mudah Nanti Kita Bentuk Grup Khusus Tim Delapan Ini Supaya Lebih Lancar Nanti Tenis Tidak Bagaimana Mungkin Tetap Akan Mengacu Pada Kartu Keluarga Jadi Data Kartu Keluarga Itu Kita Memanfaatkan Untuk Masukkan Di Aplikasi Itu Kemudian Yang Berikutnya Terkait Perbedaan Pendapat Antara Keatas Keturunan Yang Keatas Ada Yang Menyebut Raden Kedah Ada Yang Menyebut Raden Rakyaya Nanti Kita Akan Konfirmasi Dengan Keluarga Sesuai Saran Tadi Di Keluarga Sakra Sudah Yang Bicarakan Dengan Dr. Andes Haji Lalu Burhan MSC Beliau Masuk Sebagai Pengurus RKS Apa Itu RKS Yaitu Rembok Keluarga Sakra Rembok Keluarga Sakra Itu Silsilahnya Sudah Secara Online Yang Belum Masuk Disitu Tapi Itu Secara Menyeluruh Dari Keturunan Yang Dulu Sebelum Sebelumnya Itu Kita Coba Nanti Konsultasi Kita Coba Konfirmasi Kesitu Mudah Mudahan Nanti Apa yang Diharapkan Keluarga Itu Bisa Terpenuhi Intinya Disini Kita Fokus Untuk Menyusun Silsilah Kebawah Lalu KLS Keluarga Lalu Seri Gede Kebawah Itu Kita Fokus Dulu Kalau Yang Keatas Nanti Sambil Jalan Kita Cari Dokumen Dokumen Yang Pas Bukan Cerita Kita Tidak Butuh Cerita Yang Kita Butuhkan Dokumen Kalau Keatas Itu Sama Juga Kebawah Dokumen Dalam Kartu Keluarga Jadi Tidak Cerita Supaya Jangan Salah Nama Satu Horef Saja Salah Sudah Bukan Dia Jadi Kita Berdasar Data Dan Dokumen Yang Ada Yang Kira Itu Mudah Mudahan Dari Pertemuan Malam Ini Nanti Kita Tindak Lanjuti Sesuai Saran Keluarga Kalau Sudah Palit Silsilah Itu Baru Kita Seminarkan Kalau Memang Tidak Bisa Pertemuan Kita Seminarkan Secara Virtual Yang Kira Cukup Efektif Kita Bisa Selaturah Tetap Melalui Virtual Seperti Ini Yang Kira Itu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kasih Kepada Mamik Tia Kemudian Acara Terakhir Yaitu Penutup Atau Doa Dalam hal Ini Kami Kasih Kesempatan Kepada Kekanda Tuang Guru Pertemuan Disilahkan Lohan Anggir Ketua Halo 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 Kayaknya Sudah Terpental Beliau Ini Oh Gengg Tidak Ada Disini Oke Oke Siapa Mungkin Oke Oke Haji Lalu Muhammad Heri Teng Teng Aktif Videonya Ini Aktif Oke Silah Teng Untuk Mimpin Doa Teng Kepada Haji Lalu Muhammad Heri Kami Persilahkan Halo Oke Diaktif Oke Silah Doanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Bismillahirrahmanirrahim Amin Iyakana'abudu Iyakana'sta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta'alayhim Ghairil mazlubi Alayhim Waladda'allin Amin Allahumma salli Ala Muhammad Amin Wa ala alih Muhammad Kama Kalli ta'ala Ibrahim Amin Wa ala alih Ibrahim Inna ka Majid Amin Muhammad Amin Wa ala alih Ibrahim Amin Wa ala alih Ibrahim Ya Allah Berikan keperkahan Pada pertemuan kami ini Amin Tidak ada yang kami inginkan melancang kebaikan Ya Allah Mudahkanlah urusan kami ini Amin Kumpulkanlah kami semua Di dalam surga Engkau yang tinggi Allah Amin Berdawus Ma'a rasul Al-Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Wa ala Nabina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Amin Amin Oke Dengan berakhirnya doa tadi Untuk menutup acara kali ini Kita serahkan kepada Hos Silahkan Hos Adinda Agus Atau lalu Ahmad Kirawadi Tutup acara Keluar Keluar Agus ini Keliatannya Tidak ada Hilah Kairah Untuk menutup acara Dengan berakhirnya acara kali ini Mari kita tutup Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton